Apa yang disampaikan Bang Jo adalah biarkan para pelaku itu mempersiapkan paket, menjalankan dan melayani para wisatawan, sedangkan promosi destinasi itu sangat butuh didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah, entah itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Saya pikir demikian apa yang disampaikan oleh Bang Jovendi. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adhiasa sebagai host. Nama Likupang beberapa tahun lalu dikenal banyak orang sebagai salah satu resort yang memiliki pesona alam laut yang luar biasa. Likupang sendiri berada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan berjarah 48 km dari kota Manado. Sejak ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas, serta ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata, kegiatan pembangunan terus menggeliat, walaupun Sulawesi Utara juga terdampak pandemi. Pada episode ke-8, podcast Pariwisata Indonesia telah menghadirkan narasumber dari sisi pemerintah, bercerita mengenai perkembangan pariwisata di Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, Iin Toa mengajak pelaku pariwisata membahas mengenai Likupang dan Sulawesi Utara, terutama mengenai paket wisata yang baru untuk ditawarkan kepada praktisi pariwisata sebagai pemegang tombak untuk memajukan pariwisata Indonesia, juga para penikmat pariwisata di dalam negeri. Untuk hal tersebut, mari kita simak diskusi daya tarik wisata di Bumi Minahasa bersama narasumber, Bapak Jovendi Rompis sebagai salah satu pelaku pariwisata khususnya di Sulawesi Utara. Beliau juga adalah owner dari Adventurindo Tours yang berkedudukan di kota Manado. Selamat pagi Pak Jovendi. Selamat pagi Pak Jonki. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya menyapa Anda sebagai Bang Jo. Ya, dengan senang hati Pak. Oke, baik. Sebagai pelaku pariwisata yang secara khusus menangani paket wisata di Manado dan Sulawesi Utara, tolong Bang Jo jelaskan, apakah penetapan Likupang sebagai destinasi super prioritas dan kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata telah berdampak positif bagi tur operator dan pelaku pariwisata lainnya? Silakan Bang Jo. Terima kasih Pak. Saat ini memang dengan Likupang ditetapkan sebagai salah satu daerah super prioritas, memang banyak berdampak pada pelaku pariwisata, dalam arti kami sebagai agent tour and travel untuk menjual paket pariwisata. Karena dengan ditetapkannya Likupang sebagai tempat salah satu daerah, lima prioritas pariwisata, Likupang atau Sulawesi Utara semakin dikenal oleh banyak orang, terutama di domestik, di Indonesia, ataupun di luar. Karena promosi-promosi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, sehingga Likupang yang dulunya mungkin hanya dikenal oleh wisatawan mancanegara, saat ini juga sudah banyak dikenal oleh wisatawan domestik, sehingga sudah mulai banyak permintaan-permintaan paket wisata untuk ke Likupang. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang dulu daerah Likupang yang masih banyak yang perlu dibenah, sudah mulai dibenah, termasuk jalan raya dan lain-lain, sehingga kami sebagai pelaku pariwisata untuk menjual, sudah lebih enak untuk menjual. Karena memang dulu kami harus melengkapi dengan hal-hal tertentu, saat ini banyak sarana-prasarana yang dulu minim, sekarang sudah mulai lebih lengkap. Baik, terima kasih Bang Jo. Berikutnya, yang menarik diketahui para pemirsa dan pendengar podcast pariwisata Indonesia, seberapa mudah untuk mencapai Likupang, termasuk fasilitas jalan, transportasi darat, dan transportasi lautnya. Bagaimana dengan aksesibilitas bagi wisatawan Nusantara menjangkau Manado hingga mencapai Likupang? Pertanyaan yang sama mengenai aksesibilitas wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Manado. Manado Sulawesi Utara sangat bersyukur, karena Sulawesi Utara khususnya Bandara Internasional Sambratulangi menjadi salah satu bandara internasional yang sudah dibuka, Pak. Kita ketahui saat ini sudah ada dua penerbangan internasional melalui skot air skot dari Singapura, dailek ke Manado seminggu dua kali. Dan juga memang penerbangan-penerbangan domestik banyak yang dari Jakarta, dari Makassar, dari Bali yang bisa wisatawan gunakan untuk sampai di Sulawesi Utara. Untuk sampai ke Likupang, saat ini sangat beruntung sekali pemerintah sudah membuat jalan raya sudah semakin lebar untuk di kawasan ekonomi khusus Likupang yang berada di Likupang Timur. Tepatnya di daerah desa Marinso, daerah desa Pulisan, dan Kalinaun. Di sana memang untuk sarana-prasarana yang sudah dibangun seperti jalan raya yang sudah lebar, dan di sana sudah ada homestay-homestay yang siap untuk menerima kunjungan wisatawan domestik dan juga untuk kawasan pantai, pantai pal yang dulu gelap. Saat ini sudah enak, sudah diterang dengan lampu-lampu panel sehingga untuk wisatawan yang datang, biarpun sampai malam di sana, kita nggak lagi seperti dulu sehingga lebih lengkap. Di kawasan Likupang Timur sendiri, ada hotel-hotel berbintang yang siap semacam paradise resort, ada beberapa resort yang ada di pulau, semacam gangga, beach resort, dan murex di daerah bangka, dan banyak tempat-tempat-tempat. Sehingga pada saat memang wisatawan atau border sudah dibuka, sebenarnya Likupang sudah siap untuk menerima tamu-tamu untuk ke arah Sulawesi Utara, Pak. Baik, terima kasih Bang Jo. Informasinya mengenai Likupang, fasilitas jalan, kemudian mencapai tempat tersebut sudah memang sangat dimudahkan. Hal lain yang ingin saya diskusikan adalah mengenai daya tarik paket wisata ke Manado. Katakanlah, 4 hari 3 malam, atau 5 hari 4 malam, termasuk hari pertama kedatangan, dan hari terakhir adalah keberangkatan. Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Saat ini memang permintaan yang paling besar adalah dari wisatawan domestik. Sehingga mungkin saya bisa menggambarkan kebutuhan atau paket wisata Manado yang cocok untuk wisatawan domestik. Biasanya pada saat tiba di bandara wisatawan domestik, kami akan mengajak wisatawan domestik menuju ke kawasan Likupang. Dari bandara, kita membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk menuju ke kawasan ekonomi khusus Likupang. Sesampainya di Likupang, kami biasanya mengajak wisatawan untuk menuju ke Pantai Pulisan. Di Pantai Pulisan sendiri banyak aktivitas, seperti kita menggunakan kapal kecil atau kapal ketinting yang kita biasa, atau kapal lokal. Kita menggunakan kapal lokal, kita akan mengunjungi beberapa tempat yang memang menarik untuk dikunjungi. Ada semacam gua pulisan, pantai panjang pulisan, dan kita bisa untuk yang suka tracking, kita bisa tracking sedikit menuju ke puncak pulisan. Dari situ kita bisa melihat kawasan ekonomi khusus pulisan dari puncak, kita bisa melihat pantai-pantai pulisan, dan banyak hal yang bisa kita aktivitas di atas. Memang banyak. Sekarang kami mendapatkan permintaan untuk dokumentasi di sana, memang banyak sekali yang kita kunjungi. Dilanjutkan, kita biasanya kalau kita tiba sore, kita snack kopi sore di Teluk Pulisan, dengan pantai yang privat, kita wisatawan merasa nyaman. Dan kita bisa kuliner yang khas di Manado, yaitu pisang goreng dengan sambal bumbu roa. Biasanya setelah itu sore, kita tergantung permintaan tamu. Tamu mau menginap di homestay, di kawasan sana ada tiga desa yang sudah tersedia homestay. Di setiap desa ada sekitar dua puluhan homestay. Jadi di kawasan ini ada sekitar enam puluh homestay, Pak. Bali, wisatawan yang ingin menggunakan homestay, kami akan mengantar mereka di salah satu desa. Anta di desa Marinso, Pulisan, dan Kalinaun. Kalau masih ada waktu, wisatawan kami akan mengajak ke Bukit Larata. Bukit Larata itu bukit safana, Pak. Mungkin seperti di tempat-tempat lain, punya ciri khas tersendiri, punya kemendahan view tersendiri. Dan bagi wisatawan yang ingin nginep di hotel, kami akan mengantar mereka ke Paradise Resort yang ada di kawasan Likupang. Dan di hari kedua, biasanya kami akan mengajak, kalau memang wisatawan ingin melihat matahari terbit, kami akan mengajak mereka ke Pantai Pal. Pantai Pal memang cocok untuk matahari terbit. Dan setelah itu balik untuk breakfast di hotel atau di homestay, kita akan melanjutkan ke Pulau Lihaga. Pulau Lihaga tersendiri merupakan salah satu pulau tanpa penduduk yang memang banyak dikunjungi. Dan Pulau Lihaga untuk wisatawan Cina dan yang dulu yang memang marak di Sulawesi Utara, ini merupakan salah satu spot favorit karena memang pasir putihnya. Dan kawasan tersebut memiliki taman atau karang-karang yang indah beserta ikan-ikan yang indah yang banyak dikunjungi untuk wisatawan yang minat khusus untuk snorkeling atau diving. Dan biasanya sih, kalau memang waktunya tetangganya ada Pulau Gangga, di situ ada resort-resort yang memang menerupakan tempat untuk wisatawan mancanenggara. Waktunya memang pandemi belum ada. Sedangkan Pulau Lihaga sendiri bisa, bila wisatawan tidak beringin untuk snorkeling atau diving, punya spot-spot foto yang indah-indah, bisa digunakan untuk wisatawan yang tidak snorkeling. Hanya dalam waktu sebentar, wisatawan bisa untuk mengelilingi Pulau Lihaga dan di dalam tempat-tempat itu jalannya sudah di-puffing dan ada beberapa spot-spot yang instagramable lah, yang memang lagi hit-hit saat ini. Ada semacam tangga menuju langit, ada ayunan, ada view-view karang yang bisa dilihat. Dan bagi wisatawan yang pingin kanu, di Pulau Lihaga juga tersedia kanu transparan. Wisatawan bisa menggunakan kanu dan melihat taman laut dengan menggunakan kanu tersebut. Sehingga menjadi menarik. Di samping itu, Pulau Lihaga, sarana-prasarananya saat ini sudah bisa dikatakan lengkap. WC-nya, kamar mandinya sudah shower dan berstandar internasional. Sehingga saat ini saya banyak permintaan ke Pulau Lihaga, termasuk company outing, incentive tour, barusan ada beberapa grup yang memang senang ke Lihaga. Sore, siang hari, biasanya kalau paket kami wisata domestik, kami mengajak mereka ke. Pantai Budok itu merupakan salah satu desa wisata. Di sana, wisatawan bisa untuk bersantai dan menunggu matahari terbenam dengan background Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua. Jadi, di sana kita bisa mengeset makan malam di desa Budok dan bila ada permintaan khusus untuk grup atau insentif, kami bisa mengeset wisatawan untuk menyaksikan tadian tradisional yang berada di sana. Masamper dan apa yang kita bisa melibatkan masyarakat lokal untuk terlibat di dalam kegiatan di desa Budok. Sehingga pada selesai kegiatan wisatawan bisa untuk kembali ke Menado untuk langsung check-in di hotel di Menado. Ya, untuk hari ketiga biasanya kami mengajak salah satu Libanona yang ada yang membuat Sulawesi itu terkenal yaitu Bunaken. Memang banyak permintaan Bunaken biarpun sudah ada kawasan ekonomi khusus di Kupang, Pak. Jadi memang permintaan terhadap Bunaken merupakan salah satu taman nasional yang memang terkenal di dunia diving, snorkeling itu merupakan suatu kawasan yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Tentunya untuk ke Bunaken dengan waktu sekitar 45 menit menggunakan kapal longboat kita bisa untuk mengeksplore Bunaken khususnya bagi pencinta snorkeling dan diving. tetapi tetapi buat Siksintur jangan khawatir wisatawan bisa menikmati taman laut Bunaken dengan menggunakan kapal katamaran. Dengan kapal katamaran wisatawan bisa melihat terumbu karan dan ikan-ikan yang berada di kawasan Bunaken. Ya memang kalau laut yang minat khusus kebutuhan semacam snorkeling diving banyak spot-spot menarik yang bisa dikunjungi. Pulang dari Bunaken untuk khususnya yang Siksintur masih bisa digunakan waktu untuk City Tour mengunjungi beberapa spot tempat-tempat yang merupakan spot yang dikunjungi semacam kelenteng yang merupakan kelenteng tua yang berada di Manado dan dilanjutkan dengan shopping-shopping untuk melengkapi oleh-oleh dari para wisatawan. Untuk hari keempat biasanya kita ke Minahasa. Minahasa kita bisa di-set untuk setengah hari atau full day. Kalau setengah hari wisatawan kami hanya mengajak ke Kota Tomohon. Kota Tomohon banyak sekali obyek wisata yang menjadi salah satu riba nona untuk wisata penungan. untuk menuju Tomohon biasanya kita akan melewati Desa Tinoor. Desa Tinoor itu dari pegunungan kita bisa melihat Manado, Pulau Bunaken, Pulau Siladen dari pegunungan. Dan selanjutnya kita akan memasuki Desa Kakaskasen. Desa Kakaskasen sendiri ada beberapa obyek wisata yang menarik yaitu Pagoda yang merupakan CDHC yang ada di Sulawesi Utara dan Bukit Doa Maau. Di Bukit Doa Maau memang ada beberapa tempat yang memang menjadi tempat untuk orang untuk berfoto-foto karena dari Bukit Doa Maau kita bisa melihat Kota Tomohon dan Gunung Lokon yang berada tepat di depan Bukit Doa. Dan dari atas juga kita bisa melihat Pagoda dari Bukit Doa dan ada di atas ada ampli teater yang memang bagus untuk ada kegiatan-kegiatan perusahaan. Biasanya juga ada permintaan kami meng-set untuk company outing di Bukit Doa. Kalau memang ada permintaan grup kami juga biasanya meng-set ada fun games ada team building atau apa di Bukit Doa. Di siang hari kalau memang waktu masih cukup untuk setengah hari biasanya berakhir di Danau Linau merupakan danau yang memang mempunyai ciri khas karena mempunyai tiga warna yang memang degradasi warnanya bisa dilihat dari restonya. Biasanya kalau untuk setengah hari kegiatan situ kita akan meng-set makan siang di Danau Linau dan setelah itu kita drop ke bendara. Tapi kalau waktu full day Danau Linau itu akan jadi ending karena dari Bukit Doa kita akan lanjut ke Danau Tondano Pak. Biasanya di Danau Tondano merupakan ciri khas karena memang terkenal dengan kulinernya yaitu ikan mujahir dan ikan mas woku dan ikan bakar. Kalau memang full day dari Danau Tondano kita lanjut melewati kawasan industri pulutan merupakan kawasan yang untuk keramik produsen keramik dan kita lanjut ke Bukit Kasih. Bukit Kasih kenapa dinamain Bukit Kasih? Karena di lokasi itu terdapat lima tempat ibadah. Jadi di bukit tersebut ada mesjid, ada gereja, ada pura, dan memang puncak itu terletak di atas puncak dan memang dibangun tempat-tempat ibadah yang menjadi sesuatu ciri khas karena itu dinamain Bukit Kasih. Kawasan Bukit Kasih juga merupakan kawasan belerang. Biasanya kuliner-kuliner di sana termasuk milu atau jagung rebus yang memang diproses dengan menggunakan panas dari belerang yang berada di kawasan tersebut. Bagi wisatawan yang capek di sana juga tersedia terapi belerang rendam kaki di air belerang dan biasanya juga ada orang-orang lokal yang menawarkan untuk pijat refleksi. Kalau memang full day setelah itu kuliner di Kawangkuan merupakan kacang Kawangkuan dan untuk yang tertarik untuk ke Bapau di kawasan Kawangkuan juga Bapau-nya memang terkenal untuk untuk dinikmati salah satu kuliner. Biasanya setelah itu wisatawan ke Danau Linau bagi wisatawan yang full day untuk Minasatur. Danau Linau masih ada banyak objek wisata yang ada di kawasan Tomohon. Biasanya kami membawa di Taman Bunga Kaisanti yang berada di Woloan dan melewati industri rumah panggung yang terkenal dengan rumah panggung Minasa yang berada di Woloan. Di Kaisanti sendiri Pak selain Taman Bunga yang ditatarapi depannya kita akan melihat tamparan sawah dengan background Gunung Lokon. Ini merupakan satu daya tarik tersendiri karena memang kita bisa melihat bunga dan hamparan sawah berserta Gunung Lokon sehingga frame fotonya memang menarik dan banyak yang senang sekali untuk mengunjungi di Kaisanti. Di samping lokasi-lokasi itu biasanya untuk wisatawan saya saya ajak makan malam di Kota Tomohon tepatnya di dekat Kaisanti sehingga tamu bila tiba sampai di Manado sudah tidak kecapaian lagi untuk mencari restoran sehingga bisa langsung untuk beristirahat di hotel. Untuk hari kelima ya bila masih ada waktu masih melengkapi souvenirnya belum lengkap ingin oleh-oleh kami biasanya mengantar ke souvenir-souvenir shop yang lain sebelum kembali ke bandara. Mungkin itu gambaran tentang objek wisata atau pilihan-pilihan yang banyak diminati oleh wisatawan domestik, Pak. Menarik sekali. Jadi artinya bagi yang ingin santai ya ambillah paket yang lima hari empat malam. Tetapi bagi yang memang waktunya terbatas empat hari tiga malam sudah sangat memadai untuk berkunjung ke Manado di Kupang Bunaken. Sejak lama saya mendengar frasa bubur Manado sambal dabu-dabu tentunya ini berhubungan dengan kuliner. Saya ketahui kuliner Manado sangat variatif dan kaya rasa. Bisa tolong Bang Jo visualisasikan beberapa makanan khas Manado terutama yang sedang diviralkan. selain bubur Manado memang punya ciri-ciri khas yang disini yaitu nasi jahat atau nasi jahat apa ya lebih dikenal nasi yang dimasak di dalam di bambu tapi memang punya citi rasa tersendiri berbeda. Ada daerah-daerah lain membuat semacam nasi jahat tetapi citi rasanya sedikit berbeda karena memang selain proses pembuatan nasi jahat juga kita memenuhkan rempah-rempahnya racikan tersendiri sehingga mempunyai citi rasa yang memang banyak oleh-oleh atau banyak wisatawan ingin untuk mencicipi nasi jahat. Di samping itu ada dodol kenari juga merupakan salah satu snek atau apa yang banyak juga mereka memang di kawasan Minahasa Utara ada kawasan-kawasan tertentu seperti di Air Madidi itu banyak sekali menjual dodol kenari di samping dodol kenari karena memang kawasan kita banyak dengan apa kenari dan semua ada halua kenari di samping itu memang salah satu ciri khas cakalang cakalang fubu cakalang yang diasapkan ya memang ini jadi salah satu kuliner karena untuk melengkapi sambal makanan-makanan yang lain dilengkapi dengan cakalang dibuat sambal atau dibuat sambal cakalang digoreng dan sehingga banyak sekali wisatawan yang pingin di samping itu sambal roa ya Pak sambal roa yang merupakan salah satu ciri khas kuliner sebenarnya hanya sebagai pelengkap tapi dengan sambal roa kuliner-kuliner itu jadi semakin lengkap seperti bubur menado tanpa sambal roa sebenarnya cita rasanya kurang terlalu lengkap jadi dengan bubur menado dengan dipadu dengan sambal roa maka cita rasanya menjadi lebih lengkap dan lebih terasa kulinernya gitu Pak baik menarik sekali serasa ingin langsung datang ke menado mencicipi seluruh makanan seluruh kuliner yang terkenal di sana Bang Jo saya mendengar cerita mengenai Tarsius primata terkecil yang merupakan hewan endemik khas hidup di beberapa pulau di Indonesia ada juga di Sulawesi Utara silahkan Bang Jo visualisasikan destinasi yang bisa dikunjungi untuk melihat Tarsius Tarsius saat ini memang untuk mencapai untuk melihat Tarsius hanya ada yang hanya bisa atau lebih baik hanya di dua waktu biasanya di pagi hari di subuh-subuh atau di sore menjelang malam karena memang Tarsius merupakan binatang yang lebih jenung ke gelap ya jangan di siang hari karena mereka siang hari itu sebenarnya waktu istirahat mereka sehingga untuk Tarsius biasanya kita mengatur waktu di Tangkoko karena memang Tangkoko merupakan suatu kawasan lindung yang sudah dilindungi sehingga mereka lebih nyaman di sana biasanya kita mengeset kegiatan di sana dari sore hari sampai malam hari di samping kita melihat Tarsius di kawasan Tangkoko kita bisa mengatur waktu melihat Makakanigra Pak jadi bukan yang di kawasan di sana selain Tarsius makakanigra juga endemik di Sulawesi Utara atau biasa mereka bilang monyet ekor merah merupakan endemik yang berada di Sulawesi Utara untuk wisatawan mancanegara yang minat khusus selain itu biasanya mereka tertarik untuk bertwatching Pak ditahu kawasan Tangkoko bisa untuk kegiatan bertwatching karena memang banyak biasanya kita waktu 2-3 hari bisa gunakan di Tangkoko untuk beraktivitas di kawasan cagar alam Tangkoko baik terima kasih Bang Jo saya tahu persis wisatawan asing sangat suka datang untuk mencari Tarsius ini tentunya mereka akan datang ke cagar alam Tangkoko Batu Angus tapi sayangnya wisatawan domestik malah kurang tertarik dengan destinasi ini mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jo wisatawan domestik juga ingin melihat sesuatu yang sangat disukai sangat diingini oleh wisatawan asing untuk diunjungi Bang Jo sebagai penghujung dari perbincangan kita pagi ini silakan sampaikan pesan khusus kepada para pelaku pariwisata dan pemangku kebijakan hingga terjadi collaboration tourism seperti yang pernah disampaikan kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sulawesi Utara Bapak Henry Kacili pada episode ke-8 podcast pariwisata Indonesia ini silakan Bang Jo saya sebagai pelaku pariwisata berharap mulailah diadakan promosi-promosi wisata paling tidak untuk kita mengenalin obyek wisata yang ada di Sulawesi Utara ya promosi pariwisata bisa kita selenggarakan seperti daerah-daerah lain daerah lain kita mengunjungi sales mission mungkin untuk saat ini saran saya mungkin pemerintah bisa menggunakan sales mission ke Jawa Timur sama Jakarta yang merupakan daerah besar wisatawan dan paling banyak yang mengenada di sana kita bisa mengadakan tabletop dengan travel-travel agent lokal untuk kita mencoba untuk mempromosikan Sulawesi Utara ke mereka di samping sales mission mungkin kita bisa mulai mengadakan farm trip-farm trip saya berharap mungkin pemerintah Sulawesi Utara mulai mengundang atau mengarakan farm trip dengan mengundang agent-agent luar untuk berkunjung di Sulawesi Utara untuk melihat potensi pariwisata dan melakukan bisnis matching dengan pelaku pariwisata yang ada di Sulawesi Utara hotel travel agent biro perjalanan wisata sehingga kita bisa menjelaskan atau bisa melakukan transaksi sehingga ke depan atau kalau memang bisa dibuatkan skala yang lebih besar semacam travel mart travel mart sehingga mungkin untuk saat ini karena memang situasi pandemi mungkin kita buat travel mart untuk domestik aja dulu atau kita bisa ngadain virtual travel mart ya mungkin itu banyak hal yang bisa buat saya saat ini waktunya sudah mulai kita berpromosi karena kalau promosi kita terlambat ya mungkin wisatawan akan datang terlambat juga jadi ya memang harapan kerjasama pelaku pariwisata dengan pemerintah kita bisa sama-sama mulai mempromosikan persona yang ada di Sulawesi Utara kepada travel agent travel agent luar sehingga mereka bisa membantu untuk menjual paket-paket wisata atau memperkenalkan potensi yang ada di Sulawesi Utara itu aja sih Pak baik terima kasih Bang Jo jadi harapan dari para pelaku pariwisata apa yang disampaikan Bang Jo adalah biarkan para pelaku itu mempersiapkan paket menjalankan dan melayani para wisatawan sedangkan promosi destinasi itu sangat butuh didukung oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah entah itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi baiklah waktu jual yang harus memisahkan kita di acara ini terima kasih Bapak Jovendi Rompis yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami dari IINTOA sampai jumpa Bang Jo di lain waktu dan kesempatan sekali lagi terima kasih saya Yonki Adhiasa salam pamit dan salam pariwisata para pendengar dan pemirsa demikian obrolan serius tapi santai dengan narasumber Bapak Jovendi Rompis owner dari Adventurindo Tours yang berkedudukan di kota Manado silakan memberikan tanggapan atau komentar dan beri tanda like share serta subscribe terima kasih selamat menikmati